Sebuah video memilukan seorang bocah ziarah ke makam sang ibu sendirian, viral di media sosial, tak didampingi keluarga, bocah tersebut menangis di atas pusara sang ibu. Momen bocah ziarah ke makam sang ibu sendirian itu terekam seorang pesiarah lain, dalam keterangannya. Pesiarah tersebut tak sengaja melihat bocah tersebut duduk di samping makam sendirian, karena melihat momen pilu dari bocah tersebut, perekam niat menenangkan bocah tersebut, namun, saat mencoba didekati tangisan bocah. Tersebut pecah hingga mengucapkan penyesalan kepada sang ibu, seperti yang terlihat dalam video yang diunggah akun Instagram Undercover ID dalam video viral itu, awalnya memperlihatkan seorang pesiarah melihat seorang bocah duduk sendirian di samping makam. Terlihat bocah laki-laki yang mengenakan kaos hitam itu duduk di samping kuburan yang tampak masih baru. Sang pesiarah itu menanyakan bocah tersebut sendirian, kemudian bocah tersebut mengaku dirinya datang bersama teman-temannya, sambil menjawab, bocah tersebut melanjutkan menaburkan bunga di atas makam tersebut, karena penasaran, pesiarah tersebut menanyakan bocah tersebut hendak ziarah di makam siapa. Awalnya, bocah tersebut tampak tegar dan menjawab bahwa makam yang ditaburi bunga. Olehnya itu adalah makam sang ibu, kemudian pesiarah itu menghampirinya dan menyarankan agar bocah tersebut membaca al-fatihah. Namun, tak lama tangisan bocah tersebut mendadak pecah, ia bersujud di makam sang ibu sembari menangis. Melihat bocah tersebut menangis, pesiarah tersebut menenangkan sembari menyarankan untuk membaca doa, terdengar tangisan bocah tersebut tak kuasa meluapkan perasaan sedihnya di makam sang ibu. Dalam narasi video tersebut diceritakan kronologi perekam kisah pilu tak sengaja bertemu bocah tersebut. Pesiarah tersebut menceritakan bocah tersebut mengaku ziarah ke makam ibunya, ia juga mengatakan sang bocah menangis sambil mengucapkan minta maaf kepada sang ibu karena pernah nakal. Pesiarah tersebut mengaku melihat momen pilu bocah tersebut, ia juga ikut sedih. Kemudian pesiarah tersebut juga mendoakan agar bocah laki-laki itu kelak menjadi anak saleh. Ia juga mengaku salut melihat kegigihan bocah tersebut karena tak lupa ke makam sang ibu untuk mendoakan. Dilihat dari nisan makam yang ditangisi sang bocah tersebut tertulis nama sang ibu. Diketahui ibunya itu meninggal belum lama ini tertulis wafat 9 Maret 2023. Kini, video memilukan bocah menangis ziarah ke makam. Ibunya sendirian itu kini menarik simpati dari warganet. Tak sedikit warganet yang ikut terharu melihat aksi terpuji bocah tersebut, bahkan sejumlah warganet mendoakan agar kelak bocah tersebut menjadi anak saleh dan membanggakan orang tuanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!